Saat anak Anda tidak menuruti peringkatan Anda, melawan Anda, coba cek apakah hubungan Anda dengan anak Anda sudah baik atau belum. Tidak usah anak kecil, tidak usah anak Anda. Kita pun, kalau kita mendengar nasihat dari orang yang tidak kita sukai, biasanya kita menolaknya, bukan? Saat Anda menuruti permintaan dari kekasih Anda, mentraktirnya, memberikan hadiah, memberikan perhatian, bahkan Anda bersedia, rela merubah kebiasaan-kebiasaan buruk Anda untuk kekasih Anda. Karena kekasih Anda tidak mencukai kebiasaan buruk tersebut, Anda rela merubahnya. Hubungan baik putar diperlukan agar saran Anda, nasihat Anda dilakukan oleh anak Anda. Kesalahan orang tua dalam berkomunikasi dengan anak, biasanya karena orang tua menerapkan komunikasi satu arah saja. Orang tua yang ngomong, anak yang dengar. Misalkan anak menceritakan bahwa tadi di sekolah dia bertengkar dengan temannya. Orang tua karena merasa khawatir mungkin ya, lalu langsung memberikan omelan-omelan, nasihat-nasehat, sebelum orang tua mendengar secara tuntas sebenarnya yang dikatakan anaknya itu seperti apa sih? Apa saja sih kisahnya? Kalau orang tua buru-buru menasihati, bahkan memarahi, mengomeli, maka anak ini akan merasa bahwa kalau saya ngomong sama orang tua, itu tidak secure, tidak nyaman, tidak aman. Ketika anak tidak aman mengutarakan pikirannya kepada orang tua, maka dia akan berhenti, tidak ngomong lagi. Misalkan anak Anda menceritakan bahwa tadi di sekolah dia bertengkar dengan temannya. Anda sebagai orang tua karena takut kenapa-kenapa terjadi pada anak Anda, maka langsung Anda nasihati dia, Anda omeli dia, bahkan Anda marahi. Akibatnya apa? Anda akan merasa bukannya curhatannya itu dimengerti, dipahami, akan tetapi malah diomeli, dimarahi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka anak akan kapok untuk menceritakan hal-hal pribadinya kepada orang tua. Jadi dia akan mendam sendiri, nyipan sendiri. Dan ketika dia sudah berpikir seperti ini, orang tua akan kesulitan dalam menggali informasi dari si anak ini. Karena apa? Ketika anak ini menceritakan tentang informasi yang dia punya, cerita pribadinya, takutnya dia adalah orang tua ini akan menghakiminya, bahkan mengomelinya. Dan ini rasanya tidak enak sekali. Sehingga anak lebih memilih diam. Oleh karena itu banyak nih, orang tua dan anak, khususnya anak-anak remaja, itu lebih banyak diam daripada ngobrol dengan orang tua. Karena sedikit ngomong-ngomong tentang pribadinya, masalah pribadinya, maka anak ini langsung dihakimi. Misalkan anak ngomong tentang ada temannya perempuan, orang tua langsung bilang, kamu kecil-kecil jangan pacaran lho. Itu tidak baik lho. Padahal temannya itu bukan pacarnya. Nah, ini membuat anak kapok untuk ngomong sama orang tuanya, untuk menceritakan hal-hal pribadinya sama orang tuanya. Cara yang benar adalah dengan mendengarkan lebih dulu apa yang diceritakan oleh anak secara lengkap. Kita dengarkan kisahnya, ceritanya, pikirannya, kita dengarkan perasaannya, sehingga kita bisa memahami cerita itu secara lengkap, secara utuh. Siapa tahu, kalau dia bertengkar sama temannya, itu bukan karena salah dia, tapi dia ingin membela temannya yang lain. Misalkan kan bisa saja seperti itu. Atau ingin membela diri. Nah, kalau misalkan kita langsung mengakini bahwa kamu tidak boleh bertengkar, maka anak ini akan merasa tidak dipengerti oleh orang tuanya. Karena saya bertengkar ini untuk membela diri kok. Temanku ini nyihina orang tua kok. Jadi, di situ orang tua perlu paham sebenarnya seluruh permasalahannya seperti apa. Dengan cara ini, anak akan merasa dimengerti. Cara semacam ini adalah modal dasar untuk membangun hubungan yang baik dengan anak. Biasakan sejadi mungkin untuk terbuka masalah-masalah seperti ini. Berikan dia kebebasan, berikan anak kita kebebasan untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pikiran-pikirannya, aspirasinya kepada kita, kepada orang tuanya. Berikan anak kita kenyamanan, dan kita juga perlu mengungkapkan perasaan-perasaan kita secara terbuka pada anak kita. Sehingga apa? Sehingga anak kita merasa terbuka juga sama kita, dan ngomongnya bisa lancar. Dua arah secara lancar. Nah, kalau hubungan komunikasi ini sudah terbuka, maka hubungan baik juga pasti akan tercipta. Ada keterbukaan perasaan antara orang tua dan anak. Orang tua ini perlu sendiri mungkin untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya kepada anak juga. Karena anak juga mengungkapkan perasaan-perasaannya kepada orang tua. Tidak perlu gengsi, saya rasa. Memang banyak orang tua di luar sana itu tidak terbuka masalah perasaan. Nah, aku gengsi dong. Aku nggak mau mengungkapkan sayang. Dia juga sudah tahu kalau aku sayang sama dia. Jadi, tidak ada kata-kata perasaan-perasaan yang terbuka. Itu selalu menutupinya. Makanya itu perlu dimulai dari sedini mungkin. Jadi, kalau sama anak itu perlu juga mengungkapkan kata sayang, kata cinta sedini mungkin. Karena nanti kalau dia sudah dewasa, ya, tidak kikuk, tidak gengsi kita itu mengungkapkannya. Mengungkapkan perasaan kepada anak, kita terbuka masalah perasaan kita. Ya, kita memberikan anak itu kebebasan untuk berusaha sama kita. Kita berbicara secara akrab, ya. Itu perlu dimulai sejak dini. Karena apa? Karena ketika nanti anak ini sudah remaja, lalu kita baru memulainya setelah dia remaja, maka akan rasanya akan kikuk, akan rasanya aneh. Tapi meskipun aneh, bukan berarti menghalangi Anda untuk memulai terbuka dengan anak Anda, menjalin kedekatan dengan anak Anda. Keterbukaan secara afeksi, secara perasaan akan membuat anak Anda merasa nyaman, merasa diterima, ya, merasa dekat dengan orang tuanya. Saat sudah seperti ini, maka anak Anda akan lebih mudah menerima nasihat dari Anda. Masukan Anda. Terlebih, saat dia berada remaja, dia juga akan mempertimbangkan nasihat dari kawan-kawannya. Saat Anda dekat secara afeksi, secara perasaan terhadap anak Anda, maka Anda akan lebih berpeluang untuk menghindari nama-nama negatif dari teman-teman usia remaja anak Anda. Atau menghindari risiko-risiko dari luar. Karena anak Anda selalu terbuka dengan Anda, dan Anda siap dia untuk memberikan bantuannya. Karena apa? Anda tahu permasalahan anak Anda apa, karena dia cerita, terbuka dengan Anda. Sebenarnya, anak itu tidak mau diniasehati, bukan karena dia menolak nasihat kita, tapi dia mungkin kurang dekat dengan kita. Sehingga yang ditolak sebenarnya bukan nasihatnya, akan tetapi kitanya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak, membangun kedekatan dengan anak, kalaupun kita memerintahkan anak, memberikan nasihat, kita memberikan nasihat dan memberitahkan dengan cara yang benar, yang tidak ditolak oleh anak. Gimana caranya yang efektif? Kita akan belajar di video-video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.